Welcome to our channel Di setiap tempat pastinya ada aturan yang mesti ditaati Baik tersurat maupun tersirat Termasuk di lingkungan kerajaan Inggris Oh iya, pernahkah kalian bertanya-tanya Seperti apa kehidupan dalam istana Inggris? Ternyata oh ternyata di balik gedung istana yang megah Dan orang-orangnya yang terlihat berbahagia Terdapat berbagai aturan-aturan kerajaan yang dianggap aneh Konyol bahkan tidak biasa Apa saja? Kuis simaklah ulasan kami Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Orang Tua Tak Punya Hak Asuh Bagi kebanyakan orang tua masa kini Salah satu kebiasaan setelah melahirkan anak yalah Dengan memotret kemudian mengunggahnya di media sosial ya kan Namun kebiasaan itu tidak terjadi pada bayi dari keluarga kerajaan Inggris Melainkan menerapkan tradisi militer kuno Pada saat The Royals Baby lahir Orang-orang istana akan mengumumkan kabar bahagia itu ke seluruh London Dengan salam hormat oleh 62 tembakan pistol dari Menara London Hal ini dilihat sebagai tanda kebanggaan Bahwa seluruh wangsa dapat ikut serta dalam kebahagiaan Serta merupakan tanda hormat kepada Sang Ratu Nah taukah kalian selain itu Kalau dalam undang-undang yang berlaku sejak 3 abad lalu Hanya Ratu yang memiliki hak asuh penuh atas anak yang lahir dalam keluarga kerajaan Itu artinya orang tua si bayi tidak memiliki hak asuh atas anak mereka Sebagai informasi ini aturan tersebut diperkenalkan oleh Raja George I pada tahun 1717 Istana Buckingham Anti Bawang Putih Taukah kalian kalau ternyata kerajaan Inggris melarang ada bawang putih di istananya? Ya benar Aturan tersebut tidak lain berasal dari perintah langsung dari Yang Mulia Ratu Elizabeth II Kabarnya nih kalau Sang Ratu disebut-sebut tidak menyukai bawang putih Sehingga melarang penggunaan bumbu yang satu ini ada di dapur istana Buckingham Nah fakta tersebut dikatakan oleh 2 mantan juru masak kerajaan Chef David McGrady dan John Higgins Seperti yang dikutip dari viva.co.id McGrady mengatakan kalau ia tak pernah menyajikan apapun dengan bawang putih Atau terlalu banyak bawang bombay Pasalnya orang-orang istana lebih menyukai makanan tanpa bumbu bawang Tak hanya dari McGrady Satu dari 2 mantan juru masak kerajaan John Higgins mengakui Membenarkan fakta tersebut Sama seperti McGrady Ia mengaku bahwa tidak ada sedikitpun bawang putih di dapur istana Karena kami tidak memasak dengan bawang putih Stop makan bila ratu kenyang Taukah kalian saat prosesi makan di kerajaan Inggris juga ada aturan mainnya? Tak langsung makan begitu saja Nah menurut aturan kerajaan Ratulah yang menjadi penentu waktu makan dari mulai makan hingga selesai makan Jadi tak ada satupun yang boleh memulai sebelum yang mulai Ratu Elizabeth II yang memulai Begitupun sebaliknya Tak peduli bagaimana orang lain menikmati makannya Saat ratu selesai makan tidak diperkenankan lagi ada orang yang boleh makan alias meneruskan makannya Meskipun itu masih terdapat makanan di piring Menariknya beberapa orang dari kerajaan mengatakan kalau ternyata sang ratu makan dengan cukup cepat loh Oleh karenanya semua anggota kerajaan harus belajar makan lebih cepat Salah satunya Meghan Markle, istri pangeran Harry Sebagai keluarga baru tentu dituntut harus segera menyesuaikan diri dengan aturan aneh ini ya Meskipun terdengar tidak adil Namun faktanya bagi semua orang di istana Mereka harus tetap mengikuti tradisi yang berlaku di meja makan ini Jangan Mengganggu Anjing Ratu Apakah kalian tahu kalau sang ratu Inggris penyayang binatang? Diketahui ratu yang sudah berusia 93 tahun ini sejak kecil begitu menggemari anjing Terkhusus anjing jenis Corgi Salah satu jenis anjing berkaki pendek Kabarnya ia mempunyai lebih dari 30 ekor jenis Corgi di istananya Ini bukan ternak ya Namun teka kalian kalau ternyata sang ratu menerapkan aturan khusus terkait anjing-anjingnya itu? Yap aturan yang diberlakukan di istana itu menyebut Para staff istana Buckingham dan Kensington Tidak diperbolehkan menegur anjing-anjing Corgi itu Bagaimanapun perilaku mereka Diketahui kalau sang ratu memilih untuk tidak memasukkan anjingnya ke dalam kandang Melainkan membebaskan mereka berkeliaran dalam istana Perhatian sang ratu kepada anjing-anjing tersebut memang benar-benar tak diragukan lagi Pasalnya pernah suatu ketika saat ratu tahu Kalau ada salah satu staff kerajahan yang tidak memperlakukan anjingnya dengan baik Ia pun bertindak dengan memotong gaji sang pekerja Belakangan diketahui kalau sang pekerja ternyata dengan sengaja menaruh makanan anjing Corgi ini Ke sebuah nampan yang berisi air Ganti topi dengan tiara setelah pukul 18.00 Aturan yang satu ini terdengar aneh dan tidak masuk akal kan Hmm, begitulah Tapi tunggu dulu Kalian tahu tidak apa itu tiara? Yap, tentunya bukan nama orang ya Melainkan sebuah perhiasan khusus berbentuk mahkota yang biasanya digunakan oleh bangsawan wanita Seperti ini bentuknya Tak sembarang mahkota, setiap tiara selalu terkandung batu-batu mulia berharga Dengan susunan yang rapi dan tentu saja estetik Nah, setiap kerajaan umumnya mempunyai tiara Dan disebut-sebut kalau kerajaan Inggris punya koleksi tiara terbanyak di dunia Berkaitan dengan tiara, di dalam kerajaan Inggris terdapat aturan khusus Jadi setelah pukul 18.00 Diwajibkan anggota kerajaan harus mengganti topi dengan tiara ketika berada di acara-acara formal atau publik Menurut Gunn Herold, kepala pelayan istana Aturan tersebut merupakan tradisi kerajaan Katanya bagi wanita kerajaan Inggris yang sudah menikah Aturan ini sebagai simbol status sudah menikah dan tidak sedang mencari suami Sekali lagi, paham ya? Tidak Boleh Bermain Monopoli Bermain Monopoli bagi sebagian anak-anak rasanya cukup menyenangkan Namun, kesenangan dari permainan ini tak berlaku alias diharamkan di kalangan kerajaan Terutama di kerajaan Inggris Kabarnya Monopoli dilarang di istana Lantaran dikhawatirkan menimbulkan persaingan kekuasaan di dalam tubuh kerajaan Sebagaimana yang diketahui kalau tujuan permainan Monopoli Ialah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Alias memperkaya diri dengan menguasai lahan sebanyak-banyaknya Kalian masih ingatkan bagaimana pemain juga bisa memasang sewa dan menerapkan pajak pada lawan? Nah, bentuk persaingan seperti itulah yang dikhawatirkan terbawa dalam kehidupan nyata Sebelumnya dikabarkan salah satu putra Ratu Elizabeth II, Penguin Andrew Saat berada di acara publik, ia sempat diberi permainan Monopoli Dan spontan ia menolaknya dan mengatakan Kami tidak diizinkan untuk main Monopoli di rumah Itu terlalu kejam Yang kita bahas di poin ini bukan keseluruhan pakaian The Royals yang biasa mereka kenakan ya Namun terkhusus aturan berpakaian bagi pangeran kecil di kerajaan Inggris Coba kalian perhatikan Sejak zaman dahulu, sang pangeran kecil selalu terlihat memakai celana pendek loh Contohnya pangeran George Coba deh kalian googling Semua fotonya yang beredar di jagad maya pastinya selalu mengenakan setelan celana pendek Hal ini menjadi salah satu aturan sejak abad ke-16 Yang dimana seorang pangeran baru boleh berpakaian formal kalau usianya sudah menginjak 8 tahun Sebagaimana dikutip time.com bahwa usia dewasa di kalangan bangsawan Inggris adalah 8 tahun Karena itulah sebelum berusia 8 tahun pangeran di Inggris diharuskan berpakaian non formal dengan memakai celana pendek Nah itulah beberapa aturan kerajaan Inggris yang barangkali tergolong aneh untuk orang awam macam kita ini ya Kalau sewaktu-waktu kalian diangkat menjadi salah satu anggota kerajaan Apakah kalian masih berminat? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!